Intro Inhale, kembungin perut, exhale, kempesin. Inhale, kembungin perut, exhale, kempesin. Sudah sempat latihan bernapas dengan diafragma? Kita akan latihan napas lanjutan, yaitu bernapas dengan diafragma secara aktif atau lateral breathing. Ini adalah teknik pernapasan yang digunakan di dalam latihan pilates. Kenapa disebut bernapas dengan aktif? Karena selama melakukan teknik ini, perutnya tidak pernah lepas. Perutnya selalu dikempesin, dimasukin, engage, dikunci, tidak pernah dikembungin. Gimana caranya? Kita perlu alat bantu. Saya akan pakai dua scarf panjang. Dan saya akan maju sedikit supaya kamu bisa lihat sedikit lebih jelas. Saya mulai dengan satu scarf. Belit scarf kamu di daerah sekitar pusar ke bawah. Jadi daerah sekitar pusar dan lower abdominals atau perut bagian bawah. Sekarang, kita coba dulu pernapasan dengan diafragma. Inhale, tarik nafas, kembungin perutnya. Bernapas dengan perut. Exhale, kempesin. Inhale, kembung. Seperti kamu mendorong scarf. Exhale, kempesin. Inhale, kembungin. Exhale, kempesin perutnya. Satu kali lagi. Inhale, kembungin. Inhale, kembesin. Nah, sekarang perutnya sudah kempes. Jangan dikembungin lagi. Saya akan ikat scarf saya. Perut saya tetap masuk. Ingat, perutnya engage. Di kunci, tetap masuk. Saya akan ambil satu scarf saya lagi. Pakai scarf yang ini. Ini di bawah dada kamu. Di daerah sekitar ribcage. Jadi, kalau perutmu tetap masuk, tetap kempes. Napasnya di mana? Napasnya kita pindahin ke di bawah dada. Di sekitar ribcage atau iga. Di mana scarf kedua saya berada. Tarik nafas. Inhale. Kembangin. Kembangin. Seperti dorong scarfnya. And exhale. Tutup ke tengah. Inhale. Kembangin. Dorong. Buka. Ke kiri dan ke kanan. Exhale. Tutup. Inhale. Dorong scarfnya. Ke arah kiri dan kanan. Kembangin ke kiri dan ke kanan. Exhale. Tutup. Tutup ke tengah. Inhale. Buka ke samping. Kiri dan kanan. Exhale. Keluarin udaranya. Jangan didorong ke perut bawah. Keluarin udaranya. Masukkan lagi ribcage. Kedua ribcage kamu bawa ke tengah. Kunci di tengah. Dua kali lagi. Inhale. Mengembang. Seperti mendorong scarf kedua. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Exhale. Sekarang, saya akan lepaskan scarf kedua saya. Scarf yang pertama tetap diikat. Karena perut kamu tidak boleh lepas. Tetap masuk. Tetap dikunci. Tetap engage. Kita akan bernafas di bawah dada. Atau di bagian tulang iga. Inhale. Bayangkan seperti kamu mengembangkan kedua tulang igamu. Ke kiri dan ke kanan. Perhatikan gerakan tangan saya. Inhale. Exhale. Tutup ke tengah. Inhale. Bayangkan tulang igamu mengikuti gerakan tangan saya. Exhale. Tutup ke tengah. Inhale. Buka. Inhale. Tutup ke tengah. Bukan kembangkan ke depan. Lalu bawa masuk ke dalam. Tapi kembangkan ke kiri dan ke kanan. Tutup ke tengah. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Ke kiri dan ke kanan. Buka. Exhale. Tutup ke tengah. Oke. Saya akan lepas scarf saya. Kita akan lakukan tanpa alat bantu. Bernafas dulu dari diafragma. Bernafas di perut. Inhale. Kembungin. Exhale. Kempesin. Inhale. Kembungin. Exhale. Kempesin. Dua kali lagi. Kembungin perut. Inhale. Exhale. Kempesin. Masukin perutnya. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Kempesin. Masukin perutnya. Tahan perutnya. Jangan dikembungin lagi. Kunci. Engage. Kita pindah nafas ke ribcage atau tulang iga di bawah dada. Inhale. Buka ke kiri dan ke kanan. Dan exhale. Tutup. Inhale. Buka. Exhale. Tutup. Inhale. Buka. Exhale. Tutup. Kamu boleh taruh tangan kamu di tulang iga kamu. Di ribcage kamu kiri dan kanan. Supaya kamu bisa merasakan gerakannya. Inhale. Seperti kamu mendorong scarf kedua tadi. Bayangkan kamu mendorong tangan kamu. Buka ke samping. And exhale. Inhale. And exhale. Tahan perutnya. Kunci. Engage. Inhale. Exhale. Saya akan berputar ke belakang. Saya akan pegang ribcage saya seperti ini. Menghadap belakang. Inhale. Inhale. Perhatikan apa yang terjadi ketika saya mengambil nafas. Mengembangkan ribcage ke kiri dan ke kanan. Exhale. Tutup ke tengah. Inhale. Exhale. Tutup ke tengah. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Mungkin kamu bisa merasakan ketika kamu inhale. Dan mengembangkan ribcagemu ke kiri dan ke kanan. Kamu juga mendorong ke arah belakang. Udaranya didorong ke arah belakang. Sehingga back muscle kamu seperti mengembang. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Kembangkan. Tahan abdominalsnya. Tahan perut bawahnya. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Tahan perut bawahnya. Inhale. 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 Gimana? Ternyata susah juga ya? Bisa kok. Kuncinya adalah dilatih secara teratur. Mulai dengan bernapas dengan diafragma atau bernapas dengan perut. Lanjutkan dengan lateral breathing. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih telah menonton!